Kita beralih ke informasi lain, pemisah sebuah jembatan di Garut, Jawa Barat, Amruk saat dilalui warga. Sejumlah siswa yang tengah menyeberang menuju sekolah terperosok ke sungai di bawahnya. Lima orang terluka. Jembatan gantung di kampung Japaraci, Sompet, Garut tiba-tiba Amruk saat digunakan untuk menyeberang. Jembatan sepanjang 35 meter ini memang menjadi satu-satunya akses warga menuju kampung tetangga. Fondasi jembatan memang sebelumnya sudah terlihat rapuh karena dimakan usia. Kayu penyangga tali besi bahkan sudah lapung. Jembatan teroboh saat tengah dilewati beberapa siswa yang hendak menuju sekolah. Akibatnya, sebagian dari mereka terperosok ke sungai yang mengering di bawahnya. Lima siswa mengalami luka lebam akibat benturan di bagian tangan dan kaki. Jauhnya akses menuju rumah sakit membuat mereka terpaksa dirawat seadanya. Jembatan teroboh saat aliran sungai Cisompet mengering akibat kemarau panjang. Warga masih bisa menyeberangi kampung sebelah melewati sungai. Namun bila jembatan tidak segera dibangun, maka saat musim penghujan datang, mereka terancam terisolasi karena tidak dapat menyeberang. Eden Rahadian, Garut, Jawa Barat